halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berbohon kabar di tulor di video kali ini saya memasak ceker ayam atau biasanya di hongkong itu disebut dengan fungcao karena ini yang sudah digoreng jadi belinya yang sudah digoreng seperti ini nah ini aku belinya itu di tempat penjual daging-daging yang es-esaniku dan ini itu sebenarnya membeku jadi ini tadi tak diamkan dulu sampai gak enak es-es-es jadi gak membeku dan setelah itu ini dipotong dulu kukunya seperti ini dipotong sampai selesai dan ini tadi harganya segini itu 18 dolar jadi kalau misalnya beli itu sampai harus milih yang keset jangan yang empuk karena nanti masih dimasak kalau yang terlalu empuk itu nanti dimasak terlalu nyunyut harus bisa memilih soal ini kan milih sendiri terus ditimbang beli ini seberapa dan setelah itu ini saya cuci dulu sampai bersih ini cuci bersih seperti ini dan setelah itu ditiriskan dulu ini sambil merebus air ya lor ya dan aku ini sudah saya siapkan aku sudah saya siapkan tapi ya telah aku ngomong ya sepakat ini pakai bawang putih ya lor bawang putih dicincang seperti ini pakai sesuai selera oke si dia ya lor terus setelah dicincang seperti ini nah ini saya ambil adalah tau si nah tau si itu adalah kedelai hitam seperti ini sudah tak cuci bersih lalu tak cincang juga dengan suindau atau bawang putih ya bersamaan seperti ini dicincang dulu sampai selesai lor dan setelah itu bisa disisihkan dulu ya kalau sudah sisihkan dulu ini saya taruh di mangkok dulu seperti ini lor nah ditaruh di mangkok dan setelah itu ini siap ini bumbu dulu ya disiap ini adalah bumbunya ada tau pancong nah seperti ini tau pancong kalau misalnya tidak ada tau pancong itu pakai cili isi bawang putih itu juga bisa dan setelah itu ini adalah hoisin dan setelah itu ini adalah saus tiram jadi saus tiram sesuai selera ya mereknya dan setelah itu kita rajin disiap bumbunya ini pakai tau pancong secukupnya segini ini tidak terlalu pedas tapi sedap gitu lor terus ini ada hoisin dan setelah itu ini saya pakai saus tiram jadi saus tiram ini sedikit tak tambahin banyu terus tak gojaki seperti ini ya lor ditambahin banyu ini sekitar satu sendok makan ya lor soalnya kan ini ada banyunya ada airnya maksudnya terus ini tak tambah ini merica bubuk terus tambah sedikit penyedap rasa dan setelah itu minyak wijen setelah minyak wijen tambah sedikit gula dan tepung maizena tepung maizena jadi sekitar satu sendok teh dan setelah itu diaduk sampai merata seperti ini dan setelah diaduk kalau sudah merata ini tak sisihkan dulu ya lor nah ini tadi saya sudah merebus air jadi ini fungcaw atau ceker ayam ini harus di alupin dulu atau di jutsu dulu seperti ini ya lor air mendidih dimasukkan ditunggu dulu sampai dia ini mendidih ya lor kita tutup nah ini bisa ditambahkan jahe irisan irisan jahe jadi hilang rosok apa jenis amis-amis pengar-pengar oke dan setelah itu setelah mendidih seperti ini ini bisa diangkat dan setelah diangkat ini nanti dicuci dulu sampai bersih jadi setelah di apa ini dicuci dicuci sampai bersih ya lor oke nah ini sudah saya cuci bersih seperti ini lor bisa cuci sampai bersih dan setelah itu ini bisa dimasukkan dik bumbu yang sudah dirajik tadi ditambahkan seperti ini dimasukkan terus diaduk sampai merata nah kali ini saya masak ikut disetim ya lor jadi gak ribet dulu aku pernah membuat yang fungjau ikut dimasak dulu baru disetim gitu kalau yang kali ini cara yang mudah itu disetim langsung disetim jadi sesuai selera bumbunya juga agak mirip gitu tapi ini juga enak banget ya dan ini itu harus didiamkan dulu ya lor setelah diyip seperti ini ini bisa didiamkan sekitar 30 menit sampai 1 jam bumbunya ikut meresap gitu ya lor jangan langsung disetim bisa 1 jam lebih kalau semisalnya buat makan malam itu biasanya siang itu tak yip seperti ini malamnya itu baru disetim nah ini kalau sudah malam hari malam hari waktu ini masak ini tadi aku ngeyip itu siang terus taruh di kulkas terus buat makan malam baru tak setim jen bumbunya itu meresap ya lor pokoknya jangan kurang dari 30 menit ngeyip bisa 1 jam bisa 2 jam 3 jam itu bisa tambah meresap bumbunya oke setelah itu disetim disetim seperti ini nah ini saya setim selama 12 menit lor nah ini wes mateng lor ini sudah 12 menit kemudian nah ini wes mateng seperti ini hasilnya bisa ditambahkan daun bawang bisa kalau aku gak tambahin daun bawang ya lor ini sudah siap dihidangkan ke majikan buat makan malam oke terima kasih selamat mencoba semoga majikannya sama suka seperti majikanku dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu di subscribe dulu di like komen dan juga share matus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya matur swan bye selamat mencoba enak banget lor selamat mencoba selamat mencoba